4.000 jam tayang, 1.000 subscribe itu yang diidamkan atau dambaan para konten kreator. Secara khusus konten kreator pemula. Untuk mencapai satu persyaratan, 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang itu cukup luar biasa kerja kerasnya. Jadi dalam kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana caranya memperoleh persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang berkaitan dengan video panjang. Karena kalau dibanding video panjang sama video sub, yang agak gampang di video panjang. Karena satu hal, itu bisa dicapai dengan cara satu tahun kemudian. Namun, bila mana video kalian juga bisa viral, itu bisa saja dalam satu atau dua bulan sudah bisa dimonetisasi atau sudah boleh pengajuan monetisasi karena persyaratannya telah memenuhi yang diminta oleh pihak YouTube. Jadi simak baik-baik videonya, jangan di skip. Informasi ini sederhana namun penting, sangat berguna karena ini berangkat dari pengalaman yang saya alami. Baik, sahabat rentaan channel mempersingkat durasi video. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan selamat hari lebaran, selamat hari raya idul fitri, Minang Aydin, Val Faisin, mohon maaf lahir batin. Ya, teman-teman kita lanjut. 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang itu luar biasa. Intinya, yang pertama, rajinlah sahabat-sahabat lontaan channel untuk konsisten terus membuat konten dalam video panjang yang berdurasi. Berikut, setelah membuat video panjang, di-edit semaksimal mungkin, dicari, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Pelanggaran di maksud ini yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Berikut berkaitan dengan sebuah lagu biasanya itu yang menjadi masalah untuk kena klaim hak kita. Jadi, dalam hal ini, buatlah konten semaksimal mungkin, sesuai tema dan sesuai hobi pekerjaan Anda. Supaya tidak kebingungan mencari tema atau video-video itu. Karena itu berangkat dari kegiatan-kegiatan sehari-hari Anda. Berikut, saya perlu sampaikan juga bahwa penguploatan video atau postingan video itu harus rutin. Harus rutin, berikut, konsisten di dalam tiap harinya. Kita tidak usah melihat. Oh, video kemarin belum ditonton. Oh, video yang dua hari lalu belum ditonton. Tidak usah pusing dengan video itu. Intinya, kita upload video sesuai jam-jam yang telah ditentukan. Karena kita tidak tahu kapan video itu direkomendasikan dan mendapat algoritma. Sehingga video itu pun viral. Sehingga video itu pun viral berikut. Rajinlah menonton para channel-channel. Baik channel YouTube pemula maupun YouTube channel yang sudah gede atau sudah besar. Karena sekalipun mereka tidak balik, aku kasih tahu sekalipun tidak balik. Itu caranya aku ya. Namun, subscriber daripada channel besar itu akan melihat keaktifan kita lewat komentar. Tinggalkan komentar di sana dan pasti jika komentar kita baik, komentar kita sopan, dan pasti akan dilihat para subscriber dari channel besar itu. Sehingga mereka pun akan telusuri channel Anda. Akan datang di channel Anda. Setelah mereka datang, pasti mereka mengklik video Anda. Apalagi menyangkut hal untuk kemajuan daripada channel atau tema atau judulnya. Jadi, sahabat lontakan channel semua, seribu subscribe. Empat ribu jam tayang itu sebenarnya sangat mudah. Asal kita punya keinginan dan kerja keras. Namun, sangat sulit bagi orang-orang yang berharap videonya langsung ditonton orang. Itu segala kesuksesan butuh proses. Sebuah usaha itu butuh proses, kawan. Harus kita berani, niat, ikhlas, dan luangkan waktu. Berikut kita memang serius di dalamnya. Ingat, serius itu harus ya, kawan. Jangan main-main di dalamnya. Jika sudah masuk di dalam atau ranah YouTube ini, intinya berikut saya sampaikan. Supaya jangan saya lupa komentar video-video orang itu itu dengan cara sopan. Dengan cara sopan. Jika Anda sopan, pasti orang-orang pun pasti suka dengan komentar Anda. Channel Anda pun akan dikunjungi. Sehingga video-video atau stop video yang ada di profil kalian itu akan orang klik. Atau YouTuber-YouTuber lain akan klik. Sehingga video Anda pun itu akan viral. Jadi, disitulah letak yang pertama. Berikut saya sampaikan letak yang kedua. Yaitu, buatlah video. Jika video itu panjang untuk 4.000 jam tayang, usahakan di paling rendah di 5 menit. Usahakan paling rendah 5 menit, paling panjang untuk pemula 7-8 menit. Itu dulu. Sebagaimana lihat video-videonya saya. Video-videonya saya juga tidak terlalu panjang. Intinya pembahasan yang bisa dipahami oleh para penonton atau audiens kita. Jadi, disitu letaknya. Berikut, luangkan terus waktu. Sekalipun itu punya kesibukan, luangkanlah waktu untuk menonton konten-konten orang lain. Berikut, tinggalkan jejak di sana. Berikut juga kita rajin upload. Sekali lagi saya katakan, rajin upload. Sesuai konsisten harinya, konsisten jamnya. Jika kalian melakukan hal yang saya sampaikan ini, percaya persyaratan yang diminta itu tidak akan sampai di setahun kalian sudah termonetisasi. Berikut, setelah mendapatkan email untuk monetisasi, ingat ya, ingat ini. Setelah mendapatkan email untuk pengajuan monetisasi, seleksi dulu video-video kalian. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk melakukan monetisasi. Seleksi para koleksi-koleksi konten Anda yang ada di beranda atau di profil kalian itu, supaya memang benar-benar original, artinya tidak kedapatan hal-hal yang akan menjadi penghalang daripada gagalnya sebuah monetisasi. Ingat ya, di seleksi, biar satu minggu berikut setelah mendapatkan email, baru kalian pengajuan untuk menjadi program partner YouTube, tidak masalah kawan. Karena lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Jadi ingat ya, sebelum pengajuan, sebelum pengajuan diseleksi kembali videonya, di sini saya sangat menekankan. Karena kebanyakan orang, kalau sudah mendapatkan email pengajuan monetisasi, pasti dia akan merasa bahagia dan tergesa-gesa untuk menjadi program partner YouTube. Terus, gimana bang, kalau penayangannya kurang, jika menghapus video itu, atau jam tayangnya kurang? Tidak masalah. Maka buatlah video itu sebanyak-banyaknya, melebihi sesuai apa yang diminta 4.000 jam tayang, supaya video yang dihapus, tidak akan menjadi kekurangan bagi jam tayang buat channel Anda. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga para konten kreator pemula, bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, karena kesuksesan Anda juga adalah doa saya, karena tanpa kalian semua juga channel lontaan ini tidak akan seperti ini, begitu saya mau berbagi, apalagi ini di bulan penuh kemenangan. Terima kasih, sehat selalu di sana, jangan lupa terus berkarya, selamat berjuang para pejuang keluarga, harapan dan doa saya, kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan channelnya pun termonetisasi. Ya, sampai di sini dulu videonya ya, teman-teman, kita lanjut di kesempatan di lain waktu yang lebih indah lagi.